Ini adalah modul 2 Baiklah ini modul 2 Ada Dua tujuan Mengetahui proses Operasi mitokontrol dari arduino Dan membuat program motor stepper Dengan menggunakan arduino Nah motor stepper Ini merupakan motor elektronik Yang digerakkan Berisakan step-step Atau tahap-tahapan Yang kemicunya adalah Medan magnet itu sendiri Rangkaiannya Rangkaian dari Motor stepper itu Rangkaian motor Stepper dan arduino Disini percobaan 1 Percobaan 1 ya Nah di Coding ini Ada komentar Dimana Komen ini program yang tidak dibaca Oleh arduino Dan itu merupakan sebuah penjelasan singkat Yang tidak dijalankan oleh program Nah ini merupakan integer A Kabel A itu berada pada pin 13 Nah kemudian Integer B Berada pada pin 12 Lalu B B-0 Lalu C pada 1 Dan kita Masukkan delay time Yaitu Merekaian yang Setiap Merekaian yang Merekaian yang Atau 1 detik Nah setelah itu Ada Pemanggilan fungsi Ada fungsi Untuk Step 1 Nah step 1 Perintahnya itu adalah Digital height ya Dari A Sampai B C D Nah dimana Kita melakukan Digital height itu Menghidupkan nilai Kabel A Yang aktif Simulasi Dari Percobaan 1 Yang kita lakukan Terlebih dahulu Ini adalah Kodingan Percobaan 1 Nah disini Cara Simulasikan Ke protius Kita compile dulu Program Yang kita gunakan Yaitu Percobaan 1 Pertama ya Nah Setelah itu Setelah kita Compile Dari Program Kita ambil File hex nya Biasanya File hex itu Berada pada Folder yang Paling bawah Di Don compiling Jika Compile nya bagus Nah kita Copy dengan Control C Di keyboard Kita menggunakan Control C Setelah itu Kita buka Protius Yang sudah Kita rangkai Sebelumnya Kita jalankan Program Full step Clockwise Yang pertama Nah tadi Lupa Kita Hilangkan dulu Tanda Comment Setelah itu Program ini Bisa dibaca oleh Ordino Kita compile Kita ambil Kita ambil lagi File hex nya Tadi Nah di Bagian disini Kita ambil Kita copy Control C Nah setelah itu Kita klik 2 kali Kita letakkan disini Control Hapus dulu Di program File Nah di Program file ini Kita masukkan disini Kita masukkan disitu Kita hapus dulu Kita paste Nah setelah itu Kita jalankan simulasinya Kita run Nah Kita lihat Bagaimana program Yang kita jalankan Yang kita masukkan Itu Mempengaruhi motor stepper Nah disini Di setiap 1 detik Atau 1000 milisecond Kita cek dulu Programnya Jadi Karena program Full step Bergeraknya itu Secara Full step Atau Full step Atau secara Jarum jam Bergerakannya Nah disini Kita bisa lihat Disini Bahwa Disini Bergeraknya Sesuai dengan Program kita Masukkan tadi Yaitu ini Cuman itu Program yang kita Jalankan tadi Yang dibawahnya tidak Nah Yang pertama Kita Dia bergerak Terus Staffernya Kemudian ada Step 2 Step 3 Step 4 Nah itu Delay-delay Waktu yang kita Masukkan Nah step 1 Itu ke atas Satu retik saja Atau 1000 milisecond Kemudian ada Step 2 Ke kanan Kemudian ke bawah Step 3 Step 4 Setelah Sebelah kiri Itu searuh Jarum jam Dan terus-terusnya Programnya Kita Cuman menjalankan Program Full step Clockwise Yaitu FS underscore CW Kita buat Kemudian kita Cuman Mengambil Baca program itu Kita compile Dan kita Ambil File Hex Yang paling bawah Yang disini Nah kita Block Setelah Kita Block Kita Ctrl A Ctrl C Maksudnya Dan kita klik Dua kali disini Dan Diletakkan Disitu Nah Di salon Kita kan disitu Kita Control A Kita Puncun Kita Test Nah itu Kita klik Simulasi Nah Pergerakan Dari Next up Step 4 Setiap 1 detik Dia bergerak Dengan Sudut Setiap Sudutnya 90 derajat Karena Programnya Kita buat Full step Nah Kita buat Full Jadi Dia full Mutar 90 derajat Searah jarum jam Searah jarum jam Nah Kita lihat dulu Disini Pergerakannya Seuai dengan Program yang Kita masukkan Yang kita Jalakan adalah Full step Clockwise Kita matikan dulu Semuanya Nah Pertama Prohutan adalah Bergerak pada Step 1 Dengan Dilihatan Yang kita buat Adalah 1 detik Kemudian Step 2 1 detik Step 3 1 detik Dan Step 4 Kita cek Nah Pergerakan Step pertama Itu ke atas 1 detik Kemudian Bergeser Ke kanan 90 60 derajat Kemudian Yang ke bawah Jadi 1 detik Setiap Dengar Kemudian Untuk kiri 60 derajat 1 detik Kemudian Ke atas lagi Nah Itu merupakan Full step Likewise Disini Disini Adalah Yang kedua Kita Menggunakan Control Ya Kita menggunakan Full step Control Likewise Ini kita Verify Kita ambil Lagi File hex Hasil Kita Buat Seperti Tadi Kita Anggir Prefex Pada Ini Kita Copy Kemudian Kita Masukkan Lagi Ke B Nya Kita klik Dua Kali Sebenarnya Kita Matikan Lalu Semuanya Spell Setelah Kita Menentikan Kita Masukkan Disini Kita Pase Disitu Dan Kita Run Disini Nah Dia akan Bergerak Berlawanan Arah Jelunjang Ini Akan Programnya Dengan Menggunakan Control Clockwise Nah Disini Kebalikan Yang Tadi Kebalikannya Sama Seperti Tadi Tapi Di Bagian Ini Adalah Kebalikan Dari Yang Tadi Berlawanan Jelunjang Itu Step 4 Dulu Yang Diterjakan Kemudian Step 3 Step 2 Kemudian Step 1 Itu Dibalik Itu Percobaan Satu Nah Lanjut Ke Program Percobaan 2 Disini Percobaan 2 Itu Adalah Hal Step Dimana Perputaran Ini Adalah Ada 8 Arah Putaran 8 8 8 Putaran Yang Tadi 4 Yang Kemudian Sekarang Ada 8 Kita Gunakan Hal Step Kita Comply Kita Ambil File Hex Percobaan Paling Ujung Biasanya Kita Ambil C Tanda Kutip Jangan Di Ambil Kita Copy Dan Kita Masukkan Di Perputaran Perputaran Kita Cash Kita Alkitkan Kita Jalankan Apa perbedaan Dari Perputaran 1 Dan 2 Ini Di percobaan 2 Ini Masukkan Hot Step Dia Bergerak Setiap Setengah Langkah Nah Disini Ada 8 Arah Disini Setiap 45 Derajat Dia Akan Bergerak Kita Cek Lagi Kita Analyst Lagi Nah Disini Di Step 1 Step 1 Kemudian Step 1 2 Kemudian Step 2 Setiap 45 Derajat Kemudian Step 2 3 Sebenarnya Program Kemudian Step 3 Kebawah Itu Setiap 45 Derajat Dan Setiap Itu Setiap Setiap 34 Bergerak Anyi Kemudian Step 4 Dan Terakhir Setempat 1 Dan Itu Seterusnya Seterusnya Seperti Itu Karena Dia Kita Buat Open Loop Nah Itu Tadi Kita Cuka Yang kedua Adalah Control Clockwise Half Step Disini Kita Gunakan Control Dia Nanti Akan Berbalik Berbalik Arah Dia Berbalik Arah Putarannya Berlawanan Arah Jurnia Namun Bergerakannya 8 Sumbu Seperti Yang Tadi Nah Disini Setiap Satu Detik Dia Bergeser 45 Derajat Sampai 8 Sumbu Kembali Selamat 360 Derajat Dan Seterusnya Seterusnya Seperti Terima kasih Itu saja Seterusnya Dan Terima kasih